Saya perkenalkan arah sumber yang sudah bergabung secara langsung di Studio BTV, ada Maruwarar Siahaan. Selamat malam Pak Maruwarar. Selamat malam. Pak Maruwarar ini mantan Hakim Konstitusi dengan latar belakang kepakaran hukum tata negara, tapi kalau dilihat dari perjalanan karirnya juga menjadi hakim ya di beberapa pengadilan negeri, pengadilan tinggi hingga pernah terakhir sebelum jadi Hakim Konstitusi 2003, Ketua Pengadilan Tinggi di Bengkulu ya. Iya betul. Terima kasih jadi Hakim Karir ini. Betul. Terima kasih sudah bergabung Pak Maruwarar. Secara virtual bergabung bersama kita semua ada Miko Susanto Ginting, Jurubicara Komisi Yudisial, dan juga Bang Habibur Rahman, anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Gerindra. Selamat malam Miko dan juga Bang Habibur Rahman. Selamat malam Kak Fritz, selamat malam Pak Maruwarar. Selamat malam. Terima kasih sudah join semuanya. Miko kami sudah cuplik tadi yang ada katakan bahwa akan dilakukan penyelidikan dalam ranah etik. Tapi mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa supaya kami juga bisa tergambar. Proses nanti penyelidikan satu, apa yang mau dicari? Apakah kebenaran bahwa yang di video tersebut adalah Hakim, ketua majelis Hakim yang menyidang kasus Perdi Sambo? Itu satu, atau nanti apa ada rekomendasi lain yang bakal diberikan oleh Komisi Yudisial? Misalnya tadi kekhawatiran kita kan adalah ini akan mengaruhi objektivitas dan independensi mungkin secara psikologi juga Miko. Sehingga ada rekomendasi dari Komisi Yudisial nantinya? Pertama, istilah yang kita gunakan itu sebenarnya penelusuran ya. Nanti lanjut, karena di Komisi Yudisial tidak mengenal apa istilah penyelidikan gitu ya, Kapits ya. Nah, apa yang ditelusuri? Pertama kita sekarang sudah memperoleh dua video ya, paling tidak. Dua cuplikan video tepatnya. Jadi dua cuplikan video yang diunggah oleh akun pseudonym, pseudonym, artinya tidak menggunakan identitas sebenarnya, kita ada dua akun, di platform media sosial yang bernama TikTok. Nah, saya menggambarkan ini supaya kita paham bagaimana kompleksitas penelusuran ini nantinya gitu ya. Ini bukan video didapatkan misalnya secara nyata begitu ya, tapi memang diunggah oleh dua akun pseudonym di platform media sosial yang bernama TikTok gitu. Nah, kita sudah mendapatkan beberapa informasi misalnya, tapi kan ini harus divalidasi ya. Jadi, yang pertama kita akan lakukan adalah memvalidasi kebenaran video ini. Nah, tentu juga dengan melibatkan misalnya ahli-ahli yang kompeten, karena ini punya kompleksitas teknikalitas juga ya. Nah, misalnya ahli forensik digital gitu. Paling tidak ada tiga hal kan, kalau dari video itu saja, ada tiga hal yang perlu kita telusuri. Satu misalnya, apakah video ini memang original? Dalam arti tidak ada rekayasa. Kalau kita lihat kan sebenarnya ada dialog, ada musik yang diisi, begitu kencang, begitu ya. Dan kemudian ada suara pihak lain ya, di ruangan tersebut. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua ada narasinya juga. Narasinya kan ada caption atau teks ya, yang dibubuhkan pada video itu, yang kalau kita lihat tidak berhubungan sebenarnya dengan apa yang sedang ditutarkan dalam video tersebut. Lalu yang ketiga, ada suara pihak lain ya, suara perempuan dalam satu video, yang kemudian harus ditulis-terus juga, ini siapa perempuan ini, begitu ya. Apakah memang benar berada dalam satu ruangan dengan apa yang diduga sebagai hakim wahyu ini, atau suara tersebut ditempelkan berikutnya misalnya. Jadi ada aspek teknikalitas yang perlu diterusuri lebih lanjut. Di sisi yang lain, Kak Fris, juga ada aspek motif dan konteks. Nah, ini lebih berat lagi. Jadi, aspek teknikalitasnya kan memang sangat berat ya untuk diterusuri, tapi sisi motif dan konteks ini juga berat. Misalnya, satu, siapa perekamnya, kapan direkamnya, siapa pengunggahnya, dan untuk tujuan apa ini diunggah misalnya. Nah, ini kan juga jadi harus diterusuri lebih lanjut. Di sisi yang lain, Komisi Judicial juga memahami. Misalnya, di Undang-Undang Kepasan Kehakiman, itu disebutkan untuk hakim yang dilaporkan sekalipun, ketika dia memimpin jalannya persidangan, Komisi Judicial sebisa mungkin tidak memeriksa yang bersangkutan. Nah, tentu laka-langkah untuk kemudian memanggil, memintai keterangan dari hakim yang bersangkutan, dan itu akan kita tempatkan sebagai upaya terakhir, atau the last research gitu ya, untuk kemudian, dan konteksnya bukan pemerisaan ya, sekali lagi, tapi dalam konteks meminta keterangan atau klarifikasi. Itu pun kalau dibutuhkan. Tapi langkah pertama yang dilakukan oleh Komisi Judicial adalah, menelusuri dulu kebenaran dari video ini ya, kebenaran teknikalitasnya pertama, yang kedua kebenaran dari sisi motif dan konteks gitu. Lantas apa yang nantinya menjadi kemungkinan? Kemungkinan, kalau terbukti benar misalnya, kalau terbukti benar apa konsekuensinya, kalau terbukti tidak benar apa yang terjadi, apakah terus memimpin atau apa itu menjadi ranah mahkamah agung, kami tahu itu, tapi Anda punya segala kemungkinan ketika ia terbukti atau tidak terbukti? Ya, tentu ada dua skenario ya, yang kemudian, dan ini bisa berjalan berbarengan sebenarnya. Satu, kalau misalnya, ini kemungkinan-kemungkinan, karena kita harus menelusuri terlebih dahulu ya, video dan kemudian motif dan konteks itu. Yang pertama misalnya, kalau ada konteks pelanggarannya, atau dugaan pelanggaran kodetik dan penolong pelaku hakim, nah itu kan masuk di area pengawasan, ya, dari Komisi Judicial. Nah itu bisa jadi tuh, jadi satu area yang pertama. Yang kedua, tadi yang saya sebutkan, bahwa ada area yang bernama, apa yang diberikan oleh Pak Habib kepada kita ya, Komisi Judicial, untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim, atau yang disebut di Komisi Judicial sebagai tugas advokasi hakim. Nah, tugas advokasi hakim ini itu mencegah untuk agar hakim tidak diintervensi, tidak intimidasi, dan seterusnya gitu ya. Jadi, ada dua area itu yang mesti diseimbangkan gitu, ada satu area pengawasan, satu lagi area advokasi. Tentu alasnya adalah bagaimana kita juga menjaga kemandirian hakim, begitu ya, jangan sampai juga kemudian, kita terlalu jauh bergerak, sehingga hakimnya justru menjadi tidak nyaman, dan mengagak bahwa Komisi Judicial mengintervensi jalannya persidangan. Kalau Menko Pelukam tadi melalui akun Instagram pribadinya, langsung menyatakan bahwa kemungkinan ini adalah teror, dan upaya untuk intervensi putusan hakim, yang mengadili kasus Ferdi Sambo, itu dugaan dari Menko Pelukam. Saya coba tanya nanti, minta tanggapan Bang Habibur Rahman, dan tentunya Pak Maruwarar untuk cerita banyak dari sisi pengalamannya sebagai hakim, tapi kami harus jeda, usia jeda kami akan kembali untuk Anda. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, comment, dan share video ini ya. Terima kasih.